Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man wala amma ba'ad Di syuruh sunnah Kemarin kita telah membahas Bab 147 ya Setelah kita jelaskan Dimana ala imam rahimahullah menekankan bahwa Seluruh bentuk hawa nafsu Hawa nafsu yakni syubhad dan bid'ah Yang bertentangan dengan sunnah Itu radiyah Ini adalah semuanya adalah hal-hal yang hina Yang memalingkan manusia dan mengarahkan mereka Ke arah keburukan Kullaha kulluha tetad'u kulluha ila asaif Dan Kesemuanya itu Ujungnya akan menyeru manusia Atau membawa Si orang yang berpegang kepada Nilai-nilai yang rusak tersebut Ke arah pedang Yang ini ke arah menghalalkan darah Para kaum muslimin Yang menghilafinya Dan yang paling buruk adalah Kelompok Raufidah muatazilah jahmiyah Karena terbukti di dalam sejarah Keburukan-keburukan yang mereka timbulkan Demikian khawarij Demikian juga Apa namanya Kemarin kita sebutkan Beberapa kasus sejarah Dimana bukti bahwa Raufidah ketika kaum muslimin berbenturan Dengan musuh-musuh kaum muslimin Maka barisan yang akan mereka ambil adalah Barisan musuh kaum muslimin Muatazilah jahmiyah Disebut muatazilah jahmiyah Yang ini orang-orang yang berpemahaman demikian Khawarij al-awail Khawarij khawarij awal Itu dari sisi akidahnya mah Dia lebih ke muatazilah Khawarij khawarij awal dulu tuh Khawarij khawarij yang sekarang aja nih Rada Nyaru-nyaru Dekat-dekat ke Ahlus Sunnah Pakai buku-buku Ibn Taimiyyah Pakai buku-buku Muhammad bin Abdul Wahhabur Rahimahumullah Akhirnya Kena lah getahnya para Ahlus Sunnah nih Ya Terutama pemahaman Muatazilah dan jahmiyah ini Mengarahkan manusia ke arah ta'til Ta'til yakni Merusak asma wa sifat Ya Dan ke arah kezindikan Ya Ini telah kita jelaskan di bab kemarin ya Bab selanjutnya masuk 148 Qalal muallifu rahimahullah Nah ini dua bab langsung Al-imam rahimahullah berkata Wa'alam anna man tanawala ahadal min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Fa'alam anna hu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wa sallam Wa qad adhahu fi qabrih Dan ketahuilah bahwasanya Barang siapa yang Coba-coba Ya Mencela salah seorang diantara Sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Di kuburnya Di kuburan Rasul sallallahu alaihi wa sallam Yang ini kalaupun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa sallam Bab selanjutnya Wa'idha zaharolaka minal insan syai'un minal bid'a' Dan apabila Mulai tampak bagimu Dari seseorang Oke Mulai tampak padanya Kebid'ahan Mulai tampak padanya Kadar-kadar kebid'ahan pada diri seseorang Fahdharhu Maka berhati-hatilah darinya Waspadalah darinya Fa'innalladhi akhfa'anka akhthar mimma abhar Karena sesungguhnya Yang ia sembunyikan darimu Itu hakikatnya Lebih banyak Daripada yang ia tampakkan padamu Daripada yang ia tampakkan padamu Ya Teyid Bab ini berbicara Yang 148 Tentang Di antara poin-poin usul ahlus sunnah Yaitu mengagungkan seluruh Sahabat Muhammad SAW RA Dan ini adalah hukum alam Pernah kita jelaskan Bahwasanya Tidaklah bersahabat dengan Seorang yang buruk Kecuali orang yang buruk Maka ketika seseorang mencoba mencela-cela Menyebutkan kejelekan Memberikan gambaran Tentang individu seorang sahabat Betapa buruknya orang tersebut Maka hakikatnya dia sedang mencela rasul Sallallahu 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 Karena hakikat Karena Tidaklah bersahabat dengan Seseorang yang buruk Kecuali orang yang buruk juga Begitu Ya Demikian Imam Malik Rahimahullah Berkata Bagi mereka yang celah-celah Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dan lain-lain Hakikatnya sesungguhnya Mereka ini hendaknya untuk mencela-cela Rasul Sallallahu Tapi tidak kesampaian saja Akhirnya yang ada mereka mencela Para sahabat Rasul Sallallahu Aiman sabba Ashab Rasulillah Barang siapa yang mencela Para sahabat Rasul Sallallahu Sallallahu Wa tanakasahum Fa innahu Yasubbu Rasul Ya Hakikatnya mereka sedang mencela Rasul Sallallahu Sallallahu Lianna Huma Sahabuh Karena mereka adalah Para sahabat Rasul Wa A'wanuh Wa Amsaruh Orang-orang yang menolong Dan membantu Rasulullah Sallallahu 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 Hakikatnya apabila Seseorang mencela mereka Mereka sedang Maka ia sedang mencela Pada Rasul Sallallahu 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 dia mencelak Rasul dan menuduh Rasul bahwa saya Rasul bersahabat dan menjadikan sahabat orang-orang yang buruk. Minimal itu yang dicelakkan pada Rasul SAW. فَحَذَا تَعْنُونَ فِي رَسُولُ صَلَّى اللَّهِ وَاَلْسَوْا يَقُولُونَ الْجِبْتُ وَتَغْوُدْ أَبُوْبَكَرُ وَأُمَرَ Seperti mereka yang berkata bahwa saya Tawgut, Jibet dan Tawgut, ini dua-dua lambang-lambang kekufuran nih, Jibet, Tawgut, itu hakikatnya adalah Abu Bakr dan Umar radiyallahu anhu. Ya, sebagaimana yang dikatakan Khumaini itu. Abu Bakr dan Umar adalah dua berhala Arab. Itu yang dikatakan oleh kaum Rafidah. Hakikatnya mereka ketika mereka mengkafirkan para sahabat terutama Khulafa Ur-Rashidin, hakikatnya mereka lagi mengkafirkan Rasul SAW. Cuma mereka doang yang Islam, Rasul sudah tidak Islam. Hakikatnya itu begitu, Rafidah. Para sahabat semuanya dikafirkan kecuali sisa tujuh orang doang yang tidak kafir menurut mereka. Bagaimana mungkin dua orang terdekat Rasul yang menjadi menterinya Rasul, istilahnya SAW, itu dari golongan Jibet dan Tawgut. إِذَنْ الرَّسُولَ لَا يَفْهَمْ وَلَا يَعْرِفْ Maka dengan itu ya berkata hakikatnya, dia menyimpulkan bahwa Rasul ini tidak memahami perkara dan tidak tahu hakikat perkara seperti apa. نَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةِ الرَّسُولَ يَمْدَحَ السَّحَابَهُ وَيُسْنِى عَلَيْهِمْ Dan juga Rasul SAW memuji-muji para sahabat dan menyanjung mereka. إِذَنْ هُوَ لَا يَعْرِفْ حَكِيْكَوْتَهُمْ Nah dengan mencela para sahabat, berarti kita membantah Rasul dan berkata seolah-olah kepada Rasul, Rasul sungguh kau tak tahu apa-apa. Begitu, seolah-olah kau tak tahu hakikat para sahabatmu ini hakikatnya. Tuh, seolah-olah demikian. Bahkan mendustakkan Al-Qur'anul-Kari. Dengan mencela para sahabat Rasul. Karena Allah sendiri yang berfirman, أَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَنَصَرَ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِهِسَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ Dengan itu, أَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ Golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah riba kepada mereka. Dengan mencela para sahabat ini, mereka lagi bilang bahwasanya Allah ini tidak tahu hakikat keburukan sahabatnya Rasul Muhajirin dan Ansar. Dengan itu mereka mengingkari hal-hal tersebut. Rasul SAW berkata, لا تَسُبُّ أَصْحَابِ Janganlah kalian celah para sahabatku. فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقْ أَهَدُهُمْ مِثْلَ أُهُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغُ مُدَّ أَهَدِهِمْ وَلَا نَصِفًا Rasul SAW berpesan tentang para sahabatnya. Janganlah kalian mencela-cela para sahabatku. Demi Allah andai saja salah seorang diantara kalian bersodakoh yang berkorban di jalan Allah emas sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menyaingi amalan mereka. Sedikitpun, kalaupun cuman segenggaman tangan atau setengah genggaman tangan dari amalan mereka. Demikian Rasul SAW berarti menyanjung para sahabat dan memberikan gambaran betapa amalan mereka mulia dan pengorbanan mereka sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasul memuji mereka. فَإِذَنْ يَكُنَ الرَّسُولُ قَدْ غَلِطَ فِي مَدْهِهِمْ Maka dengan mencela para sahabat artinya kita menyimpulkan bahwasanya Rasul sudah salah sudah memuji mereka. Rasul melakukan kekeliruan dengan memuji-muji mereka. وَثَنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَشْعَرُ وَجِبْتٌ وَطَغُوتْ وَكَفَرَهُ Rasul salah di dalam menyanjung-yanjung mereka. Hakikatnya mereka adalah jibat, togut, orang-orang yang kafir. هَذَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْرَسُولُ صَلَّى اللَّهَ وَسَلْ Maka sikap demikian sekali lagi itu adalah bentuk celaannya, pengingkarannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan sikap demikian termasuk celaan terhadap Al-Quran. Di mana Allah S.W.T sendiri menegaskan keridoan Allah kepada para sahabat Rasul SAW. Dan dia kemudian mencela-cela sahabat Rasul SAW. Berarti dia mengingkari Al-Quran. Berarti demikian. Allah berfirman. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ Sungguh Allah telah meridui para kaum mu'minin إذ يُبَيُعُونَكْ تَحْتَ الشَّجَرَةً Ketika mereka membayatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Ini kisah bayatur Ridwan. Jelas para sahabat disitu. Muhajirin dan ansur hadir dan membayat Rasul SAW. Dan Allah menegaskan keridoannya kepada mereka. Kok bisa orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul SAW. Kemudian mencela-cela orang yang Allah sendiri menegaskan keridoannya kepada mereka. Kok bisa? Dia mengaku beriman kepada Allah. Allah SWT berfirman. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارَ الَّذِينَ تَبَعُهُوا فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ Sungguh Allah telah menerima tawbat sang Nabi dan para kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang mereka tetap mengikuti Nabi SAW di kondisi yang sedang sulit luar biasa. Yang ini dikatakan mereka sabar meninggalkan rumahnya, tempat tinggalnya, dan pohon-pohon korma yang sedang matang dikit lagi mesti dipanen. Tapi Nabi SAW mengajak mereka untuk berperang. Dan mereka pun meninggalkan semua ni'mat dunia tersebut dan kenyamanan yang ada pada mereka. Justru menempuh jalan ujian yang begitu berat. Kondisi yang sangat panas dan lagi benar-benar kekurangan para sahabat. Allah mengampuni mereka. Allah pun berfirman, para kaum muslimin terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah meridhoy mereka. Maka hakikatnya sikap demikian ketika seseorang mencela sahabat Rasul, salah seorang diantaranya, itu celaannya terhadap Al-Qur'an. Yang dimana Al-Qur'an jelas memuji-muji dan menyanjung para sahabat. Maka hakikatnya tidak akan seseorang yang masih memiliki kadar keimanan kalaupun sedikit tidak akan dia mencela sahabat-sahabat Rasul. Dengan sikapnya itu ia telah mencela Nabi Muhammad SAW dan menyakitinya di kuburnya. Dikarenakan Rasul SAW tidak ridha ketika para sahabatnya dicela. Dan Allah SWT berfirman, Inna alladhina yu'zun allaha wa rasulah la'anahum allahu fit dunya wal akhirat. Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Maka Allah telah melaknat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah telah persiapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Dengan sikap yang tersebut. Maka sekali lagi mereka yang mencela para sahabat, dengan itu mereka telah menyakiti. Yang ini telah mencela Allah dan Rasulnya SAW. Dan hukum ini tidak hanya berlaku di masa Rasul hidup SAW. Dengan sikapnya demikian, dengan sikap seorang demikian, Maka ia telah menyakiti Rasul SAW bahkan Rasul di dalam kuburnya. Ba'da mawti sepeninggalnya SAW. Ma'yaf'al hadha fahuwa mal'un. Dan telah jelas dari ayat tadi bahwasanya barang siapa yang melakukan hal demikian, Maka dia terlaknat. Terlaknat maknanya ini terjauhkan dari rahmat Allah SWT. Allah berfirman, Allah melaknat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hukum mencela para sahabat Rasul SAW. Maka jelas itu, diantara error usul yang dapat kita lihat pada seseorang, adalah ketika kita lihat dia mencela-cela seorang sahabat Rasul SAW menggambarkan mereka dengan kebencian. Menggambarkan mereka dengan pesan-pesan kebencian. Ini yang diantara error usul yang dapat kita lihat pada diri seseorang. Kemudian bab selanjutnya tadi, Nggak disyarah disini oleh Syekh Salih Faudan. Dan apabila mulai tampak padamu dari seseorang, mulai tampak darinya kebidahan maka hati-hatilah. Karena sesungguhnya kebidahan-kebidahan yang ia sembunyikan darimu, itu lebih banyak daripada apa yang dia tampakkan. Ya ini begini ya khuatir rahimahumullah. Penyimpangan yang ada pada diri seseorang ini, itu bagaikan karang yang timbul di lautan. Mungkin terlihatnya sedikit. Gunung yang muncul di permukaan laut ini sedikit. Tapi hakikatnya di dalamnya itu banyak. Besar. Nah maka ketika kita melihat pada seseorang, mulai error-error di bab usul. Mulai error di bab usul. Dia tidak mengatakan bid'ah. Dia tidak mengamalkan perkara-perkara yang bid'ah. Dianya mah enggak. Cuman kok kelihatannya, diem aja dari ahli bid'ah. Nggak ada pengingkarannya. Barit. Ya, dingin dari ahli bid'ah. Nggak ada pengingkarannya kepada ahli bid'ah. Tuh, ini di lapangannya. Nggak ada pengingkarannya terhadap ahli bid'ah. Bahkan mungkin ada terlihat ketika kita mengingkari ahli bid'ah, malah dia mengingkari kita yang ada. Enteh, jangan segitunya enteh. Nah, tuh. Mulai itu. Kalaupun kau tidak lihat padanya kebid'ah, dia tidak melakukan kebid'ah. Maka lama-lama itu, hakikatnya banyak lagi kebid'ahan dan penyimpangan padanya, cuman belum disembunyi. Belum tampak aja padamu. Itu udah mulai kelihatan, adanya bendera-bendera bid'ah pada dia itu. Muncul kesini-sininya, semakin manis dia dengan ahli bid'ah. Bahkan memberikan ahli bid'ah kursinya, kursi yang dia punya kuasa atasnya, diberikan kepada seorang ahli bid'ah. Tuh, kan? Udah mulai kelihatan. Berarti kesono dia berpihaknya, enggak kepada ahli sunnah. Fahim? Ya? Jadi dari awal, ketika kita melihat seseorang, rada dingin, rada adem. Oke. Kok enggak ada pengingkatan terhadap ahli bid'ah? Itu diantara ciri, bahwa hakikatnya udah mulai tampak padanya kebid'ah. Karena orang yang emang cinta sunnah, enggak mungkin deh, dia diam dari bid'ah, enggak mungkin. Kalau emang dia cinta dan loyal sama sunnah, dia mesti melakukan upaya untuk menjaga kemurnian sunnah Rasul, s.a.w.a. mesti. Dan paling konkret, itu dari mengingkari ahli bid'ah, itu paling konkret itu. Ya? Maka sekali lagi, ketika mulai tampak padamu sedikit kebid'ahan dari seseorang, hati-hati. Sesungguhnya kebid'ahan yang dia sembunyikan, itu jauh lebih banyak daripada yang dia tampakkan padamu. Mulailah waspada dari. Ya? Ini juga banyak kita pelajari di dalam perjalanan kehidupan. Ya? Dari orang-orang yang kita percaya, dari orang-orang yang kita aman, merasa yakin padanya, merasa aman padanya, ternyata kesini-sininya tampak dari mereka, hal-hal yang sangat kita sayangkan. Ya? Semoga Allah beri hidayah pada kita dan pada para kaum muslimin sebenarnya. Bab selanjutnya, 150. Qa'lal mu'allifu rahimahullah. Al-imam rahimahullah al-barbahari berkata, wa'idha ra'aitu rajul radii attariq wal madhab. Apabila kau melihat seseorang, dia memiliki mindset yang buruk, perangai yang buruk, rusak benarnya orang. begitu ya. Oke? Fasikon. Fajiron. Nah. Penjahat ini orang. Banyak berbuat fusuk dan fajir. Nih. Sahib ma'asin. Banyak dia berbuat masih? Maksiat. Ya. Misal. Maboknya iye. Judinya iye. Begitu. Oke? Zoliman. Dia jolim lagi. Wahuwa min ahli sunnah. Tapi dia seorang ahli sunnah. Faham gak? Maksudnya apa? Tapi kau tidak lihat padanya, adanya penyimpangan di bab-bab usul. Artinya itu. Berarti dia ahli sunnah. Imam bilang, Fashabhu maka besohib deh sama dia. Aman. Sekiranya. Eh? Wajlis ma'ah. Duduk sama dia. Fa'innahulai sayyadurruk maksiat. Maksiat-maksiat yang dilakukan ini gak bakalan berefek begini. Eh? Tuh. 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 Begini ikhwah. Awas. Ini bukan juga nyuruh kita main sama yang begini. Jangan ditelan bentar-bentar juga. Oke. Eh? Ya ini. Ini kalau di ketika menggambarkan level kerusakan. Level efek kerusak yang akan berefek pada dirimu. Gitu. Gitu. Tuh. Maka seorang muslim ahli sunnah. Tapi dia fasik. Banyak berbuat kerusakan. Oke. Ini. Enggak lebih akan. Enggak akan lebih membawakan madorot yang lebih besar. Daripada. Seorang muslim. Dia bukan ahli mahasiat. Dia soleh. Tapi dia ahli bid'ah. Oke. Nah ini akan banyak lebih membawakan madorot bagimu. Daripada yang ini. Gitu. Fahim. Bukan sheikh lagi bilang. Udah lu main sama orang begini aja. Bukan. Bukan itu. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan seorang muslim juga. Katakan dia gak banyak berbuat mahasiat. Tapi berada di atas akidah bid'ah. Oke. Itu madorot yang jauh lebih besar daripada yang ini. Itu maksudnya. Fahim ya. Itu satu. Maknanya satu. Demikian. Oke. Karena apa? Karena bagaimanapun kita akan terpengaruh oleh lingkungan sosial. Dihawatirkan kita bermain dengan para fasik dan ahli mahasiat akhirnya. Dihawatirkan kita akan mewajarkan kefasikan dan mahasiat yang dia lakukan. Dihawatirkannya demikian. Oke. Itu hukum alam. Zain. Itu satu. Makanya bukan berarti. Imam bilang rahimahullah. Main deh sama orang yang fasik demikian. Bukan begitu. Bukan begitu. Oke. Tapi apabila dibandingkan. Dengan efek buruk yang akan terjadi pada dirimu. Kalau mainnya sama orang yang. Ya ini dia rajin sholat. Masya Allah. Tapi ahli bid'ah. Oke. Ini lebih buruk efeknya bagimu daripada yang ini nih. Itu maksudnya. Satu. Oke. Yang kedua. Wallahu'alam nih. Wallahu'alam. Kita coba arahkan makna dan maksud yang disampaikan oleh al-imam rahimahullah. Seseorang yang mengenal manhaj dengan baik. Yang mengenal hak dengan baik. Dan mempertahankan nilai-nilai hak yang ada di dalam dirinya. Insya Allah dia menjadi pribadi yang bisa mewarnai dan tidak dengan mudah dapat terwarnai. Fahim? Dengan bersahabat sama orang-orang demikian. Dia muslim tapi masih banyak berbuat maksiat dan kerusakan. Semoga. Dengan masih bersahabatnya. Dia akan memberikan warna kebaikan kepada itu muslim. Kepada itu orang. Karena hakikatnya maksiat yang dia lakukan dia terima. Iya sih ini maksiat dosa. Tuh. Masih ada peluang untuk berubah dan toh tobat. Karena ada acceptance. Ada penerimaan. Bahwa yang selama ini dilakukan hakikatnya error. Dari maling zina judi ini error sebenarnya. Berbeda ketika mainnya sama ahli bid. Kebidahan yang mereka lakukan mereka yakini itu kebenaran dan hak. Allah palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Makin yakin mereka di atas itu. Nah yang kayak gitu dikhawatirkan intinya yang terwarnai malah. Bukannya dapat mewarnai. Dia yang ada. Kita terwar. Nah ini sebagaimana seorang periwayat hadith. Yang melihat seorang wanita khawarij. Oke tapi cakep. Wah dia ingin menikahinya dan meluruskan manhaja. Oke. Dia menikahinya yang ada dia jadi ikutan khawarij. Bukannya harim. Tuh lihat harim. Ajib gak? Ada itu kisah demikian. Diantara para kisah-kisah ruwat hadith. Para periwayat hadith. Menikahi seorang wanita khawarij. Khawarij. Dengan tujuan untuk bikin insab nih wanita. Iya gak? Eh taunya dia yang dikhawarij. Namanya harim. Iya gak? Namanya harim udah kelengar ya. Karena ahli beda. Awas. Ya. Berbeda dengan para ahli ma'asiat. Ahli ma'asiat kalau kita jauhi mereka. Akhirnya gak ada yang membawakan hidayah kepada mereka tuh. Gak ada yang merangkul mereka untuk ke arah kebaikan tuh. Nambahlah dia rusak. Begitu ya? Ada pun ahli beda. Tinggalin. Jangan nih. Karena beda sifatnya virus. Itu bisa nepak. Bisa menerpamu. Bisa bertular padamu. Ya. Itu maksud alimam. Rahimahullah. Bukan maknanya kita lagi diperintahkan oleh alimam. Untuk duduk. Besohib. Sengaja-sengaja cari seorang muslim yang rusak. Terus besohib. Bukan. Bukan lagi disuruh begitu. Bukan. Dapat difahami ya? Maksud alimam. Ketemu gak? Masih fales gak? Tadi awal denger fales ya? Wah kok begitu kan? Gitu kan? Awal denger fales kan? Tapi setelah dijelaskan ketemu lah. Bisa kita temukan ya. Kita lihat syarah yang datang dari Syekh Saleh al-Fawzan hafizahullah. Musahabatu kalil fasik as-sunni alama fihi min al-fis. Wa fi'lil ma'asi wa mujala satu kalahu khairun min mujala sati kalilmu. Tadi. No. Maksudnya persahabatanmu. Dengan seorang fasik. Tapi dia sunni. Ini ahlus sunnah. Ahlus sunnah artinya apa? Artinya dia diatas usul sunnah. Gak ada rambu-rambu yang dia langgar. Fahim ya? Gak ada error usul padanya. Tuh artinya tuh begitu. Seorang ahlus sunnah tuh. Oke. Ketika kau bersahabat. Dengan yang kayak begitu tuh. Fasik. Tapi dia sunni. Kalaupun banyak kefasikan dan banyak praktik mausiat yang dia lakukan. Bagaimanapun. Mujala satu kalahu. Hangoutmu bersamanya. Tuh. Mujala satuka tuh. Yang di majelasmu bersamanya. Khairun. Gimanapun itu lebih baik. Min mujala sati kalil mubtada. Daripada ente majlas. Hangout. Sama seorang ahli. Binda. Ya. Li'annal alsi. Ya'rif. Annahu asin. Dikarenakan orang yang berbuat mausiat. Hakikatnya mereka tahu. Mereka berbuat mausiat. Wa yurja annahu yatub. Dan masih ada harapan dia bertaubat dari mausiatnya. Dengan pengakuan bahwasanya itu mausiat. Itu kan mulai langkah pertama untuk perubahan. Iya gak? Bi khilafal mubtada. Beda dengan ahli bidah. Fa innahu ya'atakit annahu alal haq. Hakikatnya. Ahli bidah ini dia meyakini bahwasanya dia diatas haq. Wa la yatub. Dia gak mau bertaubat dari bidahannya. Fal mubtada ah la yatubun fil galib. Maka umumnya ahli bidah mereka tidak bertaubat dari kebidahan mereka. Li'annahum yarawna annahum ala haq. Dikarenakan mereka meyakini bahwasanya mereka sebenarnya berada diatas haq. Ya. Laisa makna annaka tujalis al-usah. Bukan maknanya dari bab ini. Bukan maknanya perintah bagimu untuk sengaja-sengaja duduk dengan para ahli mausiat. Bukan. Oke. Karena apa? Karena tadi bidah dan mausiat. Mausiat ini hal yang memang diakui oleh si pelakunya bahwa itu sebuah error. Berbeda dengan bidah. Para pelaku bidah ini umumnya gak mau bertaubat darinya. Karena yang ia yakini bahwa kebidahan itu adalah haq. Bahkan berani dia mati dia. Diatasnya itu hakikatnya firman Allah. Nuhallihima tawallak kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling itu. Itu maksudnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wa sallam seremnya. Serem ya ya. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Innallaha la yakbalu taubata sahibil bid'ah. Sahibi bid'atin hatta ya da'aha. Allah tak menerima taubat dari seorang pelaku bid'ah. Sampai dia tinggalkan dulu bid'ah itu. Ya itu diantara syarat diterimanya taubat. Apabila masih ada bid'ah padamu tinggalkan bid'ah itu. Semoga Allah terima taubatmu. Ya maazallah. Lakin makna anda mujalasa taluswati min ahli sunati khayirun min mujalasa tilmubtadi ati. Tapi maknanya duduk-duduk atau hangout dengan para ahli maasiat tapi masih ahli sunnah itu gimana pun khayirun. Ya ini leheung. Lebih baik. Min mujalasa tilmubtadi ah. Wa inkana zahiruhum alibadah wa salah. Lebih baik daripada kau duduk-duduk dengan seorang ahli bid'ah. Kalaupun zahirnya dia adalah seorang ahli ibadah dan orang yang soleh. Adha qasdul muallif rahimahullah. Ini yang dimaksud oleh alimam al-barbahari rahimahullah. Lashat annal bid'ah tasharrun wa ahabu ila syaitan minal maasiat. Karena tidak diragukan lagi kebid'ahan itu jauh lebih buruk dan lebih dicintai oleh syaitan daripada maasiat. Bid'ah wahidah ahabu ila syaitan min alfi maasiat. Satu bid'ah lebih dicintai syaitan daripada seribu maasiat. Wa huwa min ahli sunnah fashabhu. Dan dia masih seorang ahli sunnah maka bersahabatlah dengannya. Ma lam yakhruj anil islami innama indahu kabair du'una syirk walaysa indahu bida'un. Tuh, ya ini selama dia ahli maasiat. Tapi tidak ada dosa-dosa yang membuat batal keislamannya. Dan tidak ada juga dosa-dosa yang sifatnya pelanggaran pada usul ahlus sunnah. Dia masih mengimani qadar. Dia tidak mengkafirkan kaum muslimin. Masih mengagungkan para sahabat Rasulullah s.a.w. Masih mendengar mentaati penguasa dan memilih untuk tidak mencela-cela dan memaki penguasa. Malah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Itu masih begitu, masih di atas poin-poin usul ahlus. Tidak ada rambu-rambu yang dia langgar. Ya, maknanya demikian. Maka, ya ini maudorot ketika kau duduk-duduk dengannya itu lebih ringan daripada kau duduk-duduk dengan seorang ahli bidah. Kalaupun ahli bidah tersebut menampakkan kesolehan dan ketakwaan. Ya. Dan dari sini juga dapat kita disimpulkan. Bahwasanya duduk dengan seorang ahlus sunnah yang ahli ma'siyat itu jauh lebih baik daripada, jauh lebih baik dan lebih selamat daripada kau duduk dengan seorang yang soleh tapi ahli bidah. Maka, tuh maka. Bagaimana apabila kau duduk-duduknya dengan seorang ahli sunnah dan juga taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan jauh lebih baik bah bagimu tuh itu buat komparasi. Ya. Fa'innahu laisa tadurruka ma'siyatuh. Karena sesungguhnya ma'siyat-ma'siyatnya ini tidak akan berdampak maudorot bagimu. Karena ma'siyat yang dilakukan oleh seorang pelaku ma'siyat itu urusan dia. Terhitung atasnya. Ya. Sekali lagi ini sifatnya komparasi, perbandingan. Ya. Tapi seorang ahli bidah, nah bidahnya ini bisa berefek padamu. Kena padamu. Ya. Dapat difahami bab ini ya. Jadi sekali lagi bukan alimam rahimahullah memerintahkan kita untuk sengaja-sengaja duduk dengan seorang ahli ma'siyat yang penting ahlus sunnah. Gitu. Gak begitu. Gak begitu. Awas. Ntar ketularan juga dalam artian kau. Akhirnya. Ya. Ini sebagaimana duduk-duduk dengan tukang parfum. Orang yang jual parfum. Ini ketularan harum ya. Kau main dengan seorang ahli IT. Minimal maklumat-maklumat IT tidak asing juga bagimu. Karena kau biasa main dengan yang begitu. Enggak. Kau main dengan seorang yang sibuk di satu bidang. Maka nilai-nilai itu pun akan mewarnai dirimu, mewarnai pengetahuanmu dan lain-lain. Maka hindari, hindari mereka yang berada di lingkungan sosialmu namun akan membawakan dampak buruk bagimu. Ya. Maknanya ahli mahasiat ketika kau bersahabat dengannya akan membawakan efek madorat bagimu bagaimanapun. Oke. Minimal nih at least rusaknya nama baikmu karena besohibnya sama dia. Iya gak. Tapi dari sisi akidah dan manhaj itu tetap aman. Gitu. Tapi kalau duduk-duduknya sama ahli bid'ah wah udah. Yang terancam bukan hanya nama baikmu tapi akhiratmu. Akidahmu terancam karena kau berdekatan dengannya. Apalagi ahli bid'ah tersebut memberikan kebaikan-kebaikan bagimu. Ehsan. Iya kan. Main sama ahli bid'ah. Terus ahli bid'ah ini banyak kasih dia lagi fulus bulanan. Udah. Yang dulu dia cintai, yang dulu dia ingkari berubah menjadi dia cintai dan dia bela itu bisa-bisa. Kenapa? Al insan sajinu ehsani khoirihi bihi. Manusia itu terpenjara dengan jasa atau kebaikan yang diberikan orang lain padanya. Susah. Nyari orang-orang yang punya mental dan pribadi cukup kuat. Kalaupun dapat kebaikan tetap dia ingkarin, dia ingkarin gak ada urusan. Nyari orang yang kayak gitu, susah. Itu orang-orang seperti Musa alaihissalam. Yang diempanin, dididik, diberikan semua fasilitas oleh Fir'aun. Tapi ketika batil, dia ingkari itu batil. Nah nyari orang yang mentalnya kayak Musa begini, susah, susah. Karena banyaknya orang akan melted, melting, meleleh. Dengan jasa-jasa dan fasilitas yang diberikan oleh orang lain. Bahkan kebatilan yang ada padanya akan kita carikan uzur sebisa mungkin untuk membelanya. Bahkan ujung-ujungnya kita ambil barisan bersamanya ikut menyerang orang-orang yang mengingkarinya. Nah ke situ arahnya udah. Hati-hati. Al-insan sajinu ihsani ghairihi bihi. Manusia ini, itu dia terpenjara oleh ihsan. Jasa-jasa, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Dari. Sebaliknya dari bab sebelumnya. Dan apabila kau melihat seseorang, dia begitu rajin di dalam ibadah. Wah, habis-habisan di dalam ibadah. Oke. Benar-benar hidup, habis seluruh waktunya dengan ibadah. Sohib hawa, tapi dia ahli bita. Ya, ini di atas konsep usul yang tidak sesuai dengan konsep ahlus sunnah. Maka jangan kau duduk-duduk dengannya. Jangan kau dengar juga ucapannya. Jangan kau berjalan bersamanya. Di satu jalan. Karena aku khawatir. Aku khawatir engkau nanti. Gitu. Akan mulai mewajarkan penyimpangannya dan akhirnya kau ikut berjalan bersamanya. Ahli ibadah luar biasa. Oke. Bahkan mungkin tampak padanya seolah-olah, seolah-olah karomah lagi. Oke. Dia jalan di rawa Cipondoh nih. Ngambang. Misalnya. Oke. Bisa terbang. Misalnya. Kalau begitu lagi. Oke. Tapi jelas konsepnya tidak di atas usul ahlus sunnah. Maka tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Jangan sampai kau mulai akhirnya mewajarkan kebatilan-kebatilan yang ada padanya apabila kau masih bersamanya. Gitu. Ya. Tapi sampai situ. Insyaallah insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku lukau di hada. Wa astagfirullah. Biwadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.